Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak TKC dan teman-teman Youtube dimanapun kalian berada hari ini saya akan membuat video lanjutan untuk pertemuan ketiga mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 TKC sebelum video ini saya sudah membuat dua video untuk pertemuan pertama menjelaskan tentang sistem operasi dan jenisnya kemudian pertemuan yang kedua membahas tentang persiapan instalasi sistem operasi bagian pertama, nah ini melanjutkan yaitu pertemuan ketiga saya akan buka dulu materi yang akan kita pelajari nah kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi tapi ini di virtualbox gitu ya nah untuk anak-anak TKC yang belum tahu saya berikan sedikit penjelasan mengenai apa itu virtualbox kalian bisa cari di google tentang virtualbox nah virtualbox itu pada intinya adalah software yang nanti kita bisa gunakan untuk membuat mesin virtual di dalam komputer coba kita searching aja untuk nah ini ya kalau versi jago modding penjelasannya virtualbox ini ini open source ya jadi gratis kalian bisa download nanti ini akan berkaitan dengan virtualisasi nah yang dimaksud virtualisasi disini adalah membuat mesin atau PC virtual yang bisa berjalan di sistem operasi utama jadi secara gampangnya nanti kita membuat komputer di dalam komputer gitu ya jadi ada satu komputer fisik tapi di dalamnya nanti ada komputer-komputer virtual yang bisa kita gunakan nah ini nanti fungsinya nah ini ya kita bisa memanfaatkan virtualbox itu yang pertama untuk menguji atau mencicipi sistem operasi baru tanpa harus kehilangan sistem operasi utama nah ini penting untuk apalagi kalian yang baru belajar instalasi sistem operasi agar tidak langsung praktek langsung ke komputer fisik komputer asli real kita bisa manfaatkan virtualbox untuk membuat ini apa simulasi untuk kita belajar melakukan instalasi jadi kalau ada kesalahan tidak langsung kena ke komputer yang kita pakai langsung kemudian menguji aplikasi tertentu ini ya terus untuk mensimulasikan berbagai macam topologi jaringan dan lain-lain ininya ya nanti kita coba fokuskan di kegiatan untuk melakukan instalasi sistem operasi untuk anak-anak kelas 10 ini penting karena ini yang nanti akan menjadi bekal kalian ketika kalian akan melakukan perakitan komputer dan lain-lain tentunya akan berhubungan dengan sistem operasi nah ini harus kalian kuasai kompetensi untuk instalasi sistem operasi nah persiapan sebelum melakukan instalasi ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum melakukan instalasi agar proses instalasi nanti itu berjalan dengan lancar dan sukses yang pertama siapkan virtual box kalian harus download kalau belum punya nah untuk anak-anak yang mungkin terkendala internet di rumah kalau mau file-nya nanti bisa janjian dulu sama saya untuk ketemu tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi untuk menjaga kita yang pertama harus kita siapkan virtual box kalian bisa download cari aja di google terus buka virtual box nanti itu ada versi terbaru kalian bisa coba untuk yang pengguna windows download yang untuk windows dan untuk yang pengguna selain windows disitu juga ada kalian untuk biasanya rata-rata kita pakai windows kita pakai yang versi windows kemudian persiapan sebelum instalasi yang kedua setelah kalian punya download virtual box kalian install di pertemuan video sebelum ini sudah saya contohkan untuk instalasi virtual box nah yang setelah komputer kalian sudah terinstall virtual box kalian bisa menyiapkan file iso windows ini syarat yang kedua selain virtual box tadi ya sebelum menginstall windows di virtual box kalian harus punya pastikan punya file iso kalau belum kalian bisa mendownload banyak sekali di google itu website-website yang sudah apa menyediakan file iso kalian bisa download atau memang kalau file iso ini senderung ini ya ukurannya besar kalau yang terbatas dengan internet dan lain-lain silahkan nanti bisa kontak saya menghubungi saya untuk pak mau ngopi file iso dan mau uji coba di virtual box kalian bisa jawab risahnya nanti kita buat chat file untuk kalian datang ke sekolah atau ketemu dimana gitu ya terus setelah virtual box file iso nya siap selanjutnya membuat virtual mesin di virtual box nah ini kita saya akan coba praktekan ya kita buat virtual box nya ini icon virtual box di desktop kalian klik dua kali nah setelah muncul tampilan seperti ini kita tahap kita yang pertama adalah membuat ini ya membuat mesin virtual baru karena kita kan belum ada kita buat mesin virtual baru ya kita buat ini dulu ya mesin virtual nya setelah kalian buka ini selanjutnya kita buat mesin virtual nya kalian pilih atau klik new yang berada di pojok ini ya klik new nah selanjutnya muncul tampilan kayak gini kita bisa memilih nama mesin virtual yang akan kita buat contoh kita buat ini ya alat windows nanti kita yang akan coba install windows 7 dulu coba terus selanjutnya kita pilih tipe dan versi dari apa sistem operasi yang akan kita install nah kita tipenya windows kita pilih windows kemudian versinya kita buat windows 7 nah windows itu ada dua versi ya ada yang 32 bit dan 64 bit nanti kalian kalau masih ini 32 bit dan 64 bit masih belum jelas nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya karena ini saya fokuskan untuk latihan dulu kita melakukan instalasi dengan sistem operasi untuk yang belum paham tentang 32 bit dan 64 bit bisa cari-cari searching dulu sebelum nanti kita bahas di pertemuan video selanjutnya ini kita coba untuk yang 64 bit dulu next nah nanti masuk ke menu pengaturan RAM ya selanjutnya kita akan diminta untuk menyesuaikan ukuran RAM nah untuk default otomatis virtual book ini akan menyesuaikan sesuai dengan sistem operasi yang kita pilih tadi kita pilih sistem operasinya tadi windows windows 7 kemudian tipenya atau versinya 64 bit itu ini sudah default dari virtual book bisa kita pakai sesuai default atau kalau kalian mau mengaturnya bisa diatur nah semakin banyak RAM yang dialokasikan ini akan tentunya membuat lancar ya semakin lancar virtual book saat dijalankan nah tapi perlu diperhatikan pastikan untuk memilih RAM ini tidak lebih dari 50% dari spesifikasi RAM yang kita pakai jika RAM kita itu misalnya 4GB gitu ya maka memori yang kita gunakan cukup di bawah 2GB separohnya nah ini kalau 8GB kalau enggak separohnya ya sekitar 4GB di bawah 4GB lah itu ya misal segini aja oke nanti kalian sesuaikan dengan RAM di komputer atau laptop kalian yang kalian gunakan itu tadi syaratnya pastikan tidak lebih dari 50% dari RAM yang ada di komputer atau laptop kalian selanjutnya masuk ke pengaturan hard disk ya ini nanti kita masuk di tahap ini kalian nanti akan diminta untuk membuat hard disk virtual yang nantinya digunakan untuk menginstall program sistem operasi yang ada di virtual book ini ada 3 pilihan yang pertama do not add virtual hard disk ini artinya hard disk akan dibuat di pengaturan yang terpisah setelah membuat mesin virtual selesai dan biasanya pilihan ini dipilih oleh orang yang sudah mahir gitu ya terus yang kedua defaultnya otomatis dipilih disini ya create a virtual hard disk now nah ini artinya membuat hard disk nanti bersamaan dengan mesin virtual yang ketiga ini use apa artinya menggunakan hard disk virtual yang sebelumnya atau kita punya hard disk virtual yang bisa kita tambahkan disini gitu ya karena kita masih awal kita buat aja yang sesuai defaultnya pilih saja create a new virtual hard disk now ini ya kita lanjut nah setelah ini akan masuk ke pengaturan jenis dari hard disk yang akan kita gunakan nah disini nanti ada beberapa pilihan ada tiga jenis tipe hard disk vdi ya vhd sama vmdk ini nah yang defaultnya akan memilih di posisi vdi ini ya vdi ini virtual disk image ini hard disk ini merupakan format native dari virtual box terus terus yang vhd itu aja virtual hard disk disini merupakan format native dari microsoft virtual pc yang terakhir vmdk ini virtual machine disk ini merupakan hard disk yang dengan format native dari vmware nah anak-anak tkc dan teman-teman tkc selain oracle apa ini punyanya virtual box itu ada mesin virtual lainnya juga yang biasa kita pakai juga vmware ya ada selain dari virtual box itu juga ada vmware tapi memang yang sering kita pakai itu di virtual box pakai nya kayak contohnya unbk yang kemarin ada unbk terus kegiatan-kegiatan yang lain biasanya pasti pakai virtual box tapi yang kemarin untuk lomba lks lomba kompetensi siswa untuk bidang it network support administration itu pakai nya vmware nah nanti paling gak kita punya dua ini software yang biasa kita pakai bisa pakai vmware atau virtual box tapi kali ini kita akan coba pakai virtual box dulu itu ya untuk pengaturan jenis hard disk nya nah kalian nanti kita pilih yang vdi ini aja yang default dari virtual box kita klik selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan ada pilihan untuk hard disk yang kita pakai metode penyimpanannya ada dynamic dynamic allocated sama fixed size nah default nya di posisi dynamic nah pada opsi ini berarti nanti hard disk fisik akan sesuai dengan hard disk virtual tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan di awal jadi artinya nanti dynamic kemudian yang fix ini berarti hard disk fisik nanti yang dipakai akan sesuai dengan hard disk virtual yang dibuat nah pada tahap ini sangat direkomendasikan untuk memilih dynamic kalau cantet saja selanjutnya next nah kita mulai masuk ke kapasitas penyimpanan hard disk ini adalah langkah terakhir yang ini mengatur lokasi dan ukuran hard disk virtual di virtual box nanti silahkan atur sesuai dengan OS yang di install dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing kalau hard disk di komputer ini total ada 2 terah nah kita sesuaikan saja misal kita butuh sekitar berapa 25 giga atau nanti sesuaikan dengan kebutuhan kalian kemudian di create nah ini setelah ini artinya mesin virtual sudah siap digunakan oke baik selanjutnya setelah mesin ini jadi kalian bisa mulai klik start nah nanti akan muncul sebentar nah nanti akan muncul selek ini ya memilih dimana kita akan melakukan file meletakkan file ISO yang kita siapkan tadi untuk menginstall windowsnya kita pilih saja add nah ini kita tambahkan posisi dari ISO yang sudah kita siapkan tadi nah ini kebetulan saya sudah download kemarin kita pakai yang windows 7 ini kita coba oke gitu kalau sudah kepilih file ISO nya selanjutnya klik start nah nanti akan dia akan melakukan booting seperti ini mulai masuk ke booting windows ya kita tunggu sampai ada apa instruksi selanjutnya nah ini berarti kita sudah masuk ke menu untuk melakukan setup di windows kita pilih sesuaikan waktu dan format-format yang lain kita pilih Indonesia untuk time and currency formatnya keyboardnya US saja tidak masalah kita klik next nah setelah tampil menu seperti ini kita pilih install now atau klik enter pada keyboard atau klik install now kita tunggu sampai menu atau tampilan selanjutnya muncul nah lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini ini nanti tergantung dari windows yang ISO kalian ya kalau ini kebetulan yang 64 arsitekturnya kemudian ada beberapa pilihan windows 7 home basic home premium professional ultimate enterprise nanti tinggal kalian bisa sesuaikan pilih jadi masing-masing yang akan kalian pilih gitu ya nah untuk kali ini kita akan coba untuk yang windows ultimate std std itu standard installation kita pilih kita pilih kemudian klik klik next nah nanti kita tunggu akan muncul lisensi 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 agreement dari microsoft agar kita nanti bisa menyetujui semua lembar kesetujuannya nah kita centang saja di ini i accept lisensi term nah kemudian klik next nanti akan muncul terdapat dua pilihan instalasi ya apakah nanti kalian ingin mengupgrade windows nya atau custom kita akan menginstall secara karena kita akan menginstall secara penuh kita pilih custom instalasi windows ini kita pilih nah nanti akan ada tampilan seperti ini terdapat satu drive dengan total ukuran yang tadi kita buat kita tadi buat sekitar 25 giga yang belum digunakan nah partisi yang nanti kita bisa buat pembagian untuk harddisk yang akan kita pakai oke nah nanti kita akan mengatur partisinya disini karena ini masih jadi satu harddisk nya gelondongan kita bagi kita klik new nah kita isi untuk partisi pertama kita nanti alokasikan untuk sistem operasinya kita buat misal sekitar berapa ya ini sebenarnya terserah alokasi yang kita gunakan kita mau ngasih berapa misalnya ini ya 18 giga kemudian pilih oke nah nanti akan ada sisanya nanti untuk ini untuk data atau penyimpanan data kita di komputer ini nanti biasanya tergantung karena ini kita masih buat di virtual tentunya alokasi harddisknya juga terbatas tadi kita setting di awal 25 giga nanti kalau kalian misalnya melakukan instalasi di komputer real itu kan tentunya harddisknya jauh lebih besar 1 tera sampai berapa tera itu nanti silahkan kalian bisa atur alokasi untuk manajemen data kalian sesuai disesuaikan itu ya oke selanjutnya kita next nah ini masuk mulai kalian tunggu proses instalasi paling enggak perkiraan sekitar 30 menit sampai 60 menit kita tunggu sampai selesai selesai untuk mempersingkat waktu saya lanjut langsung sampai tampilan windows untuk siap digunakan ini tinggal menunggu saja sampai semua centang ini tercentang semua gitu ya kita lanjut langsung ke step nanti setelah proses instalasi instalasi selesai nah setelah instalasi selesai nanti akan melakukan restart windows itu akan restart secara otomatis lalu akan muncul jendela ini ya nanti setup is starting service nanti kita tunggu sampai muncul completing instalasi instalasi complete nanti kita tinggal memasukkan username dari komputer atau ini ya mesin yang kita instalasi ini nah nanti akan restart untuk kedua kalinya dan nanti akan masuk ke setup ini ya setup macam-macam dari windows kita tunggu saja sampai nanti kita mengisikan username dari komputernya gitu ya nah ini ya nanti akan muncul username dari komputer yang akan kita isi kita isi saja misal kita buat tkc pc gitu ya kemudian kita next nah nanti akan langsung diminta untuk pemberian password jika kita ingin memberi password tulis saja password nya jika tidak ingin mengisinya langsung session next nanti artinya sistem operasi ini nanti tidak perlu untuk masuk pertama tidak perlu pakai password kalau kalian ingin atau nanti ini dikosongi saja kalau sewaktu-waktu kalian mau men-setting lagi bisa di dalamnya gitu ya kita next saja nah nanti akan masuk ke pengaturan zona waktu nah ini sesuaikan karena kita di Indonesia kita plus 07 gitu ya kita next pastikan tanggal dan waktu time zone sesuai next nanti akan muncul tampilan seperti ini ini pilih saja public network kemudian tunggu beberapa saat sampai finalisasi settingnya dari windows yang kita buat selesai nah nanti akan masuk ke tampilan ini welcome kita tunggu sampai prosesnya semua selesai nah akhirnya proses instalasi windows 7 yang kita tadi install proses dari awal nanti selesai sampai tampilan seperti ini ini artinya windows yang kita install sudah selesai kita sudah bisa gunakan windows ini sebagaimana mestinya nanti tinggal kalian kalau mau melakukan instalasi softwarenya kita bisa install softwarenya disini kurang lebih itu ya selesai ini nanti bisa kalian latihan sendiri dirumah kalau kalian punya komputer ataupun PC di rumah silahkan kalian ikuti langkah-langkah di video pertemuan ketiga ini untuk melakukan instalasi sistem operasi menggunakan virtual box gitu ya saya kira cukup untuk pertemuan ketiga ini kita sudah membahas dari awal melakukan instalasi sistem operasi dengan virtual box sampai selesai sampai instalasi itu terinstall kita pada kegiatan video ini kita tadi mempraktekkan menginstal Windows 7 gitu ya terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti video saya pertemuan ketiga ini untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk anak-anak yang belum subscribe saya silahkan di subscribe dulu di channel youtube saya untuk teman-teman youtube dimanapun kalian berada siapa tahu video-video yang saya buat bisa bermanfaat untuk pembelajaran di kompetensi teknik komputer dan jaringan silahkan subscribe channel youtube saya terima kasih saya akhiri untuk pertemuan ketiga mata pelajaran komputer dan jaringan dasar sampai ketemu di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih